Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa? Senang sekali sedapat menjumpai Anda dalam iNewsumsel 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini Berangkat informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNewsumsel selengkapnya Kita wali informasi pagi ini Pemirsa pasca terjadinya kecelakaan di wahana permainan tongsetan Atau Rodakila di Pasar Malam Kota Pagar Alam Wahana permainan ditutup sementara Kejadian kecelakaan tongsetan yang terjadi di Pasar Malam Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Pagar Alam yang ke-21 tahun Di kawasan Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam Pasar Malam tersebut ditutup sementara Sementara itu belasan anak yang dirawat di UGD Rumah Sakit Akibat kecelakaan semuanya diperbolehkan pulang Karena kebanyakan mengalami luka ringan akibat benturan Untuk menyelesaikan permasalahan ini Orang tua korban bersama penanggung jawab wahana permainan Melakukan pertemuan untuk berdamai secara kekeluargaan Menurut Kaset Reskrim Tores Pagar Alam AKP Najamudin mengatakan Kecelakaan di wahana permainan masih didalami Pengendara motor sudah diamankan di Polres Dari hasil sementara gas motor tersangkut Sehingga motor keluar dari lintasan dan menabrak anak-anak yang menyaksikan Kejadian tadi malam ada permainan dari tong setan Di Pagar Alam Expo Dapat musibah yaitu karena tali gas sepeda motornya gak bisa tersangkut Jadi sepeda motornya gak bisa berhenti Jadi keluar dari tong dan mengenai banyak korban anak-anak Jadi musibah tadi malam dari PH Nami bertanggung jawab Secara pengobatan korban Dan dari PH korban juga kita udah menawar Sudah diselesaikan secara kekeluargaan Dan korban juga sudah pulang semua dari rumah sakit Sudah gak ada apa-apa Semua lejah lejah sedikit Hingga Senin pagi belum diketahui Kapan wahana hiburan masyarakat tersebut kembali dibuka Dari Pagar Alam Yudi Fahiman, AINews melaporkan